selamat menikmati 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 Jika sudah, kalian pilih buka di tab baru. Nah, jika sudah buka di tab baru, kalian klik tab yang di angka 2 di atas ini. Nah, lalu kalian pilih tab yang sudah kalian buat baru tadi. Nah, ini dia. Kalian akan dibawa ke halaman mediafire. Pastikan kalian mengklik yang download ini. Jangan kalian klik install bagian-bagian sini. Jangan kalian klik yang download ini. Klik. Nah, tunggu sebentar. Untuk melihat hasil downloadnya berjalan atau tidak, kalian geser saja ke seperti ini. Nah, ini sudah berjalan. Ukurannya 808KB, tapi 50 preset XMP. Nah, jika sudah, di sini kalian melihat di bagian bawah sini, sudah terdownload. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Kalian klik tombol tengah kalian. Lalu di sini, karena filenya sudah saya download, berarti sudah masuk ke file manager. Kalian masuk ke file manager. Jangan cari di tempat unduhan tadi ya. Nah, seperti ini. Tunggu sebentar. Kalian masuk ke file manager. Lalu kalian pilih file kalian. Nah, di sini kan tergantung dari HP kalian. Jika filenya masuk ke SD card, kalian cari di SD card atau kartu memori kalian. Nah, bagi teman-teman yang kebingungan juga, bang, kenapa di folder downloadnya tidak ada padahal filenya sudah saya download. Nah, kalian bisa cari di folder UC browser atau di bagian browser atau secara gampang, kalian tinggal klik saja di bagian kolom pencari ini. Lalu kalian tinggal cari file yang sudah kalian download tadi. Jadi di sini, karena saya sudah mendownloadnya, akan masuk ke folder download, yaitu di HP Xiaomi. Di sini saya menggunakan HP Xiaomi ya, teman-teman. Nah, ini filenya top 50 preset by Jason Zain ya. Nah, di sini teman-teman jangan kalian buka ya. Jangan dulu kalian buka. Kalian klik tahan. Nah, jika sudah tercentang seperti ini, kalian bisa pilih pindah atau pilih salin. Tergantung dari keinginan kalian ya. Di sini alangkah baiknya saya pilih pindah. Lalu di sini, kalian pilih penyimpanan internal atau kartu SD card di manapun letak folder LR-nya ya. Di sini saya akan pilih dulu di penyimpanan internal karena saya tidak menggunakan kartu memori. Lalu di sini, kalian pilih yang Android. Nah, lalu di sini kalian pilih data. Lalu kalian cari yang folder com.adobe.lr.mobile. Jika folder com.adobe.lr.mobile ini tidak ada, di sini kalian bisa cari di kartu memori card atau SD card kalian. Nah, karena di sini saya ada di penyimpanan internal. Tinggal pilih saja yang com.adobe.lr.mobile ini. Lalu pilih file. Pilih carousel document. Nah, di sini akan ada dua pilihan. Pilih yang paling atas, yang nol, yang banyak ini. Pilih profile. Pilih settings. Lalu pilih user style. Nah, di sini adalah tempat terakhir di mana kalian harus menyimpan preset yang sudah kalian download tadi. Caranya tinggal kalian pilih tempel. Nah, mana tadi filenya tadi? Nah, ini dia top 50 preset by Jason Zine ya. Nah, lalu jika sudah, di sini kalian tinggal klik filenya. Nah, ini tergantung dari HP ya. Di sini kita akan mengekstrak dulu filenya. Karena di sini filenya berformat zip, jadi harus kita ekstrak dulu. Ekstraknya di HP itu berbeda-beda. Ada di HP yang tidak memiliki ekstrak fitur bawaan di HP-nya. Bisa menggunakan aplikasi RAR yang ada di Playstore. Namanya RAR RAR. Jadi, bagi teman-teman yang menggunakan HP Oppo. Nah, ini saya kasih contoh ya. Teman-teman yang menggunakan HP Oppo, kalian klik tahan. Lalu teman-teman pilih klik lainnya. Teman-teman pilih diskompress file. Nah, karena di sini saya menggunakan HP Xiaomi. Tinggal klik sekali filenya. Lalu di sini pilih ekstrak di sini. Nah, jika sudah, kalian arahkan ke atas. Kalian cari filenya. Nah, ini file yang sudah di ekstrak tadi. Yaitu top 50 preset by Jason Zain. Ini bukan lagi berformat zip ya. Kalian tinggal buka. Nah, inilah preset-presetnya. Nah, secara otomatis ini akan masuk ke Lightroom. Nah, tunggu dulu. Lalu kita refresh dulu Lightroom-nya. Nah, jika kalian sudah pernah membuka Lightroom-nya. Kalian refresh dengan cara kalian keluarkan dari layar. Lalu kalian tekan tombol home. Nah, kalian masuk ke dalam Lightroom. Ini berarti tadi kita sudah merefresh-nya. Kita tunggu sebentar. Lalu di sini kalian pilih semua foto. Nah, di sini kalian pilih salah satu foto. Nah, di sini kalian tinggal geser ke kiri. Lalu kalian akan menemukan yang namanya preset. Nah, preset ini gambar yang dua bola ini ya. Kalian tinggal pilih. Nah, lalu di sini kalian ganti dulu albumnya. Karena albumnya saya simpan di tempat yang berbeda. Nah, di sini sudah masuk ya. Spesial 300K Jason Zain. Tinggal kalian pilih. Nah, di sini sudah masuk semua ya teman-teman ya. Jadi, di sini tidak bisa kalian paksakan untuk foto yang tidak pas dengan preset-preset yang saya kasih ini. Usahakan fotonya pas. Ada foto, maksudnya ada beberapa filter yang saya sediakan untuk street photography. Atau untuk hunting di hutan. Bagi teman-teman yang suka fotografi di hutan ya. Namanya ini hutan fotografi ya. Tinggal teman-teman pilih aja. Karena ini fotonya tidak sesuai, tapi bisa aja pas ya. Nah, ada yang cinematic. Ada yang beauty. Tinggal kalian pilih aja. Saya memberi nama seperti ini. Tinggal kalian pilih aja teman-teman ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Bang, kenapa preset-nya sudah saya ekstrak? Sudah saya pindahkan ke user style? Tapi, kenapa tidak muncul di Lightroom-nya? Begitu juga dengan profile-profile yang pernah saya download di channel abang. Saya akan menjawab semuanya. Kenapa tidak muncul di Lightroom kalian? Satu, pastikan sudah di ekstrak file yang berformat zip-nya. Tapi, jika file-nya berformat XMP, jangan kalian ekstrak. Tinggal kalian pindahkan aja ke folder user style. Nah, jika masih tidak muncul di Lightroom, itu berarti ada kendala dengan Lightroom-nya. Pastikan kalian menggunakan Lightroom yang versi terbaru yaitu 4.3 ke atas atau 4.4 ya. 4.4 yang versi terbaru sekarang. Nah, jika kalian ingin menggunakan Lightroom yang sama seperti yang saya gunakan, ini versi 4.3.1. Tinggal kalian nonton cara menggunakannya dan kalian tinggal download di kolom deskripsi. Di situ, saya menyediakan link Lightroom yang 4.3.1 sama seperti yang saya gunakan. Atau bagi teman-teman yang ingin menggunakan Lightroom yang dari Playstore, silakan kalian update dengan versi terbaru sekarang juga. Nanti akan muncul, akan muncul, pasti saya pastikan akan muncul jika kalian menggunakan Lightroom yang versi 4.3.1 ke atas. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga kalian suka ya dengan apa yang saya kasih. Ini saya paskan banget dengan sesuai selera kalian ya. Bagi teman-teman yang sudah banyak request. Bang, kasih dong yang langitnya gini. Bang, kasih dong yang rumputnya gini. Bang, kasih dong yang filternya gini. Ini saya sudah sediakan semua ya. Jadi, bagi teman-teman yang belum terpenuhi request-annya, silakan tunggu aja di next video. Karena saya tidak bisa membuatkan sekaligus ya dalam hari ini juga. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, dan share. Dan jangan juga lupa di subscribe ya. Karena subscribe di channel Jason Zain itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan banyak manfaat jika kalian subscribe di channel saya. Oke, thank you for watching. See you next time, and goodbye.